Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like dulu BTW ini ada informasi terbaru soal book dan juga di konten ini gue akan bahas tentang update terkait soal skin Chou M4 Jadi langsung aja kita mulai, let's go! Sebelum gue lanjutkan, seperti biasa buat kalian yang lagi cari tempat top up Diamond Mobile Legends murah aman dan sudah pasti 100% legal, kalian bisa top up di PP Diamon Di PP Diamon juga menyediakan jasa Joki Mobile Legends cepat dan akunnya 100% aman Langsung aja kalian cek link di description Jadi langsung aja kita mulai pembahasan pertama kita yaitu terkait soal book Nah, booknya ini difungsikan di Hero Valentina Kita akan langsung praktek ya Dan ini luar biasa sekali karena bisa digunakan di Rangkat maupun di Klasik Jatuhnya itu, ini adalah book yang menguntungkan Dan kalau kalian terbiasa menggunakan book ini Ini akan luar biasa sekali menguntungkan kalian Kenapa gue bilang terbiasa? Karena kalau untuk pertama kali gue yakin kalian akan kesusahan untuk menggunakan book ini Gue sendiri butuh latihan beberapa kali baru bisa pakai book tersebut Maksudnya gimana sih bang? Biar kalian gak bingung Kita langsung aja praktek ya Disini kita akan menggunakan Hero Valentina Beberapa hari yang lalu gue ngebahas tentang book Joy Tapi kalau yang Joy itu dipastikan bukan book ya guys ya Kalau yang Joy itu adalah kecurangan Tapi kalau yang Valentina ini, ini 100% book Jadi bisa dibilang ya ini kesalahan muntun yang bisa kita manfaatkan Makanya jadinya disini akan menguntungkan kalian Ngomong-ngomong-ngomong Gue dari tadi nyari Valentina agak ketemu guys Valentina hero apa anjir? Mage gak sih guys? Oke, ternyata akhirnya ketemu juga Kita coba versi normalnya dulu ya Jadi kalau misalnya Valentina ngambil ulti Kalian lihat ke bagian cooldownnya Jadi cooldownnya itu Misalnya disini sebagai contoh dia level 5 ya Level 5 itu cooldownnya berapa? Untuk ultinya 45 detik lah ya Jadi sekitar segitu Dan ini bahkan berlaku untuk semua hero Jadi misalnya kalian copy hero lain Yang memang cooldownnya itu membutuhkan bahkan sampai 50 detik ke atas Itu bisa dipangkas jadi cuma 10 detik doang Caranya gimana? Nah ini caranya susah-susah gampang ya Jadi gue praktekin Kita langsung ke percobaan pertama Mudah-mudahan langsung berhasil ya Disini tanpa cooldownnya tidak gue nyalakan Artinya ini akan normal Let's go Jadi caranya gini guys Kalian perhatikan ke bagian tombol kecil Itu kan ada cooldown yang berjalan Sebelum cooldownnya habis kalian pencet Aduh gagal Gak apa-apa guys ya Gue nunjukin versi gagalnya guys Biar kelihatan kalau ini tuh memang butuh effort anjir Trigger booknya itu bisa dibilang gampang-gampang susah Caranya ya kalian harus bener-bener memencet tombol kecil tadi Itu sebelum cooldownnya habis Jadi kalau bisa setitik sebelum dia habis Kalau sudah terbiasa ini bakalan gokil banget Kita coba lagi Oke seperti ini Ini tanpa cooldownnya tidak nyala ya Tuh ya Oke kita lihat guys Mudah-mudahan percobaan kedua berhasil ya Sabar 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 ya Kita coba sekali lagi Ingat guys Kita tuh tidak boleh menyerah guys Percobaan ketiga Tadi gue sebelum gue record guys Gue berhasil terus guys Ini pas lagi di record Grogi gue Nah Lihat guys Lihat gak guys Jadi cuman 10 detik co Ya Tanpa cooldownnya tidak nyala Grogi gue Set Nah Jadi cuman 10 detik Artinya Gue bisa ulti lagi Tuh Jadi sudah jelas ya Untuk prakteknya Jadi kalian tinggal ulti seperti biasa Kemudian Yang dipencet itu tombol kecilnya ya Yang sedang cooldown muter Jangan ulti yang gedenya dipencet Jadi yang tombol kecilnya kalian pencet Di detik sebelum Habis untuk cooldownnya Kemudian disini gue ada sedikit tambahan ya Ini kalau misalnya kita sudah coba berhasil satu kali Itu kalian harus Ubah target hero nya Jadi misalnya kalau pas lagi main ranket Udah kalian gituin ke Mino Kalian harus ubah setelah itu ke hero yang berbeda Karena kalau misalnya satu hero dicoba dua kali Itu setau gue gagal Jadi booknya itu hanya bisa berlaku satu kali book Satu kali hero Jadi tinggal diganti-gantian aja Kalau sudah ke Mino Ya misalnya ke Link Atau ke hero-hero yang lain Pokoknya Berbeda hero Disini gue mau liatin yang versi Yuzhong Yang mana ini dilakuin oleh followers gue Karena Yuzhong itu dia cooldownnya lama guys Agak sedikit burik sorry Lihat cooldownnya ya 70 detik 70 detik lebih Ini diubah jadi cuma 10 detik Perhatikan cooldownnya guys Srep Srep tuh Gila gak tuh guys Dia tanpa cooldown ya Jadi itu bener-bener gila banget cok Kita tonton sekali lagi Timingnya tuh harus pas guys Tadi gue coba di Minotaur Berhasil tuh Lihat cooldownnya Terus timing muternya itu Dia pencet pas Srep Wah gila sih Ini pencetnya pas banget sih Jadi 10 detik guys Untuk selanjutnya Disini gue mau bahas Tentang update Untuk tampilan terbaru Dari skin Chou Echo Yang mana tampilannya Tentu saja bukan seperti ini Karena kan Ini adalah informasi yang sebelumnya Dan ini beredar Di mana-mana Tapi ternyata Tampilannya berbeda Bukan seperti ini Dan sudah ada update terbarunya Jadi ini dia Untuk tampilan terbaru Dari skin Echo Chou M4 Yang mana tampilannya ini Tinggal disetujui saja Oleh pihak Echo Nanti tinggal disempurnakan lagi Oleh Moonton Dan bisa dibilang Ini skinnya di luar ekspektasi ya Bagus banget Chou Ini tuh udah berasa Skin legend Anjir Ini kalau kalian perhatikan Itu gayanya itu Kayak skin Chou yang stun gak sih Yang naik skateboard Itu yang warna merah Jadi ini tuh Ala-ala kayak gitu guys Ini bakalan gokil banget Tinggal kita tunggu nanti Di original server ya guys ya Untuk cara dapetinnya Dan ini sudah di upload Di channelnya Bang Ace Unyil juga Dan jangan lupa Di follow instagramnya Hero Pova Untuk dapetin bocoran-bocoran Terpercaya soal Mobile Legends Jujur-jujuran sih Ini bakalan Keren banget guys Jadi kira-kira Kapan Untuk Konsepnya Kemungkinan besar Akan mengikuti Di seri-seri sebelumnya ya Yaitu Pernah di Estes Kemudian Pernah juga Di Lancelot Jadi tinggal kita tunggu aja Nanti di bulan Agustus Mudah-mudahan sih Nanti ada pembaruan ya Dari segi konsep eventnya Siapa tahu Bisa lebih murah lagi Dibandingkan dengan Yang seri sebelumnya Walaupun Kalau kita lihat Dari tampilan skinnya Itu bener-bener Keren banget ya guys ya User Chou Pasti bakalan beli Gue yakin Jadi itu aja Thank you yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye